Terima kasih telah menonton. 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 Vintage banget guys. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Nah makanya itu semua kayaknya harus pending dulu untuk masalah pembuatan bank dan lain-lainnya deh yang berhubungan dengan student itu. Kayaknya besok aku harus daftarkan diri sebagai student dulu. Kayaknya aku bakalan lanjut ambil BRP. Soalnya BRP aku deket-deket sini juga sih. Ngambilnya itu di post office. Ya deket sih dari sini. Ini ikutin aja ya guys. The weather is amazing. Pas banget. Gak tengok dingin, gak tengok panas. Mas. Nah ini ini udah sampai nih. Jadi dia ambil BRP-nya di post office ini yang deket University. Gak tengok. Gak tengok. Gak tengok. Hai, aku di sini untuk mengecek BRP. Gak tengok. Ada itu. Maaf. BRP itu kayak resident permit gitu guys. Dulu saat aku kuliah di Newcastle belum ada kayak gini sih, mungkin sekarang udah baru ya. Ini aku udah selesai, kayaknya aku bakal ke Argos untuk cari beberapa kebutuhan rumah. Jadi ini jalan kaki aja guys, 15 menitan. Memang niatnya itu mau jalan sih di London. Karena di Indonesia itu banyak kan nyetir kan. Jadi ini adalah kesempatan untuk aku, untuk punya lifestyle yang sehat gitu. Mataharinya hangat banget. Rame banget. Ada yang married kayaknya. Keren. Jalan-jalan di kota gini aja udah exciting banget guys. Gak usah harus ke tempat wisatanya langsung. Kayak jalan-jalan di ini aja udah happy banget. Selewat ada kayak discount store ini guys. Kayaknya aku bakal mampir untuk liat-liat deh. Kayaknya sih murah sih di sini. Semalam supermarketnya kan kecil. Jadinya pilihannya itu gak banyak. Ini UC banyak banget pilihannya. Wips. Aku juga butuh alat masak kayak gini. Soalnya yang ada di apartment itu udah rusak gitu. Which one should I get? Kayaknya aku komper harga dulu deh. Chipskate. Panci. Bingung. Bingung guys. Aku butuh yang kayak anti lengket gitu guys. Soalnya yang di apartment itu dikasih yang kayak gak anti lengket. Terus semalam masak telur kan sampai lengket banget. Susah banget dicuci. Ini anti lengket nih gak. Nanti deh. Soalnya agak bingung. Terus kualitasnya juga gak bagus-bagus banget. Aku mau ke Argos. Untuk beli bed cover kan. Tapi ini Argosnya kok kecil banget. Mungkin salah ya. Hah oke. Kayaknya harus cari toko lain deh. Jalan lagi guys. 12 menit lagi. This time I'm gonna go to Primark. Kayaknya disana lebih lengkap. Mungkin yang Argos tadi itu pesan online gitu sistemnya ya. Soalnya dalemnya kayak gak ada apa-apa gitu. Tapi ya gitu deh guys. Sebenarnya agak canggung nih ya. Jalan sambil ngomong gini. Cuman orang disini tuh cuek banget. So I'm trying my best. Sini bagus ya. Yang itu guys. Minha. Gede banget. Kita ke bagian bed covernya. Di mana ya? Di mana ya? Ini termasuk tempat tempat yang gak gitu mahal guys. Untuk mencari baju dan lain-lain. Mungkin di atas ya mungkin. Tuh disini. Itu lumayan lengkap. Kaos kakinya banyak banget. Berbagai macam kaos kaki. Oke. Lanjut lanjut. Disini ternyata. Oke deh. Aku pilih-pilih dulu. Ini mau ke Butch guys. Soalnya mau beli hair dryer. Jalan balik lagi guys. Ke Argos. Sistemnya memang kita mesennya disini. Terus bayarnya nanti di kasir. Setelah itu. Baru nanti barangnya dikeluarin guys. Ternyata tadi aku bingung loh kok barangnya gak di display gitu. Ternyata. Oke let's see. Let's get. Kayaknya beri ini dari crunchy. Yang mana ya. Setelah. Baikrai. Sin6. Meda. ini aku baru ambil paket guys ini kiriman dari landlordnya kayak penyedot debu dan lain-lain ini penyedot debu cater dan lain-lain terus aku juga ada belanja guys belanja apa adanya dulu soalnya lagi malus masak lagi capek banget susun-susun barang ya gitu aja oh kayaknya ini bukan dari landlordnya deh tapi dari agentnya ini agent agentnya yang ngasih terima kasih melawan Hai hari ini enggak sempat guys ke supermarket yang gede jadi mau nggak mau ke supermarket yang kecil ini lagi terus aku beri beberapa bahan masakan sama makanan yang gampang dimakan gampang dimakan bukan maksudnya gampang di saji soalnya aku itu lagi males banget masak guys capek banget dari pagi sampai malam itu full aktivitas penuh jadi ini aku paling makannya yang basic simple aja guys aku ada beli ini chicken breast yang udah matang tinggal mungkin besok buat breakfast atau lunch ditumis gitu panasin jadi gampang terus karena sayuran disana itu terbatas pilihannya jadi aku beli carrot untuk sebagai pengganti sayur terus untuk malam ini sekarang udah jam 8 aku lagi manges banget masak jadi sandwich dan aku beli banyak yogurt guys karena aku suka baru-baru makan yogurt jadi kebetulan ada beberapa yang menarik ini yang gede strawberry terus ada ini juga kayak ada toppingnya gitu sama ini kayaknya yogurt juga deh Oke terus terus aku pengen coba ini sih Oh yang instan ini kayaknya sih gampang ya mungkin buat breakfast besok Oh ya belanjaan aku ini totalnya sekitar 24 pounds guys sekitar gitu satu set guys kebetulan tadi aku juga beli satu panci yang anti lengket warnanya itu kayak satu set gitu guys abu Aduh terus tadi juga ada beli satu set pisau soalnya pisau yang dikasih itu kecil dan udah rusak gitu jadi ini kemudian aku juga ada beli water filter tap water filter ini guys sebenarnya keran di UK air air keran di UK itu boleh diminum cuman em karena kita orang Indonesia rasanya gimana gitu ya agak kurang terbiasa jadi mau nggak mau aku beli tep water filter ini biar lebih tenang aja minumnya terbiasa jadi terbiasa jadi terbiasa jadi ya 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 selamat menikmati